Hai assalamualaikum teman-teman semuanya selamat datang di China gja kreator ya terima kasih telah berkunjung di channel ini pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial detail genteng dan raka atap dalam edisi revisi 2024 ya dimana dengan adanya edisi revisi 2024 ini memperbaiki tutorial sebelumnya ada revisi-revisi yang diperbaiki dari tutorial sebelumnya seperti yang anda lihat satu kali editan buat detail genteng dan raka atap ini saya berikan edisi revisi agar mempermudah Anda dalam menerapkannya di dunia kerja dan dunia lapangan Oke sebelum kita mulai video tutorialnya jangan lupa like dan subscribe teman-teman semuanya ya agar berbagi membaiki kita semua ya dan ini orang detail rangka atapnya tapi sebelum itu saya tunjukkan dulu ya pada area ini bagian-bagiannya udah di grup teman-teman nya teman semuanya untuk menyatukan semuanya anda cukup mengexplode nya select lalu klik kanan pilih explode nah ini udah terexplode maka kita nonaktifkan layarnya teman-teman ya 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 jadi rangka atapnya udah menyatu teman-teman udah menyatu nah kayak gitu Oke kita mulai saja tutorialnya teman-teman selamat menyaksikan Oke teman-teman semuanya kita mulai buka saja membuka aplikasi Sketchup di sini Sketchup 2021 ya Nah lalu kita pilih arsitektural mm satuan mm nah lalu kita pilih style edit kita nonaktifkan profilnya di ases nah kita hapus objek orang ini rise lalu kita pilih rectangle ya kita klik kanan make group di atas di atas tekan S pada keyboard ya tekan L klik terus kita klik buat garis disini kita taruh nilai 5 meter oke terus disini 4 meter terus disini 4 meter disini 6 meter oke lalu kita tutup kita klik klik input iki kotor powiedziećane kotor oh ya tha GO kita klik dipilih infini // 183 kali by watermelon ya pakai California cuma setiap atau ada reit t tiga kolahan 3,2 mm oke lalu kita klik tiga kali micro ambil tempat depan, klik protektor di sini, klik di sini, lalu angkat 30 derajat, lalu tekan L tegak ke atas, lalu kita tekan T, saya taruh 1 meter, cukup garis di sini, tekan T lagi, saya taruh 150, tekan L di sini, tutup, lalu kita buat L lagi, lalu delete, tekan I pada keyboard, arise, kita buat T-Splank di sini, tekan T, 20 mm, oke, seperti itu, tekan E, ya, lalu kita tekan E di sini, ya, lalu kita buat tutup permukaannya, di gunakan plinta R, rectangle, nah, tutup juga di sini, ya, lalu delete, dari sini, lalu select permukaannya, lalu pilih follow me, di area sini, ya, ya, nah, seperti itu, teman-teman, lalu kita pasangkan atap yang rusak ini, kita buat dari sulang, tekan B, oke, ya, lalu protector, 30 derajat, oke, tekan T, tekan L maksudnya, ya, lalu delete permukaan ini, delete permukaan ini, lalu kita ctrl select, lalu kita ctrl select, lalu kita hide, klik kanan hide, nah, lalu kita I, tekan I, delete bagian yang rusak ini nah, ini juga di delete spasi, lalu edit, unhide all, ok klik tiga kali, my group, dan my component ya, terus tekan M, ctrl, pindah ke sebelah kanan lalu, ini komponen, kalau area sini kita delete maka yang sebelah kanan juga ikut berubah ya, misalnya ini, ini juga ya, ikut berubah lalu kita warnai transparan ya kenapa kita warnai transparan, agar kita memudahkan kita dalam melihat komponen bentuk kenteng ntar spasi, escape war dari group lalu kita tekan, pilih protaktor disini ya, 90 derajat rotasinya seperti ini teman-teman, kita ulang di ya 90 derajat, pastikan 90 derajat ya kita select tekan M lalu klik pada ada sini nah lalu kita tekan T 300 disini atau 3 280 milimeter ya oke tekan L ya kita buat persegi di sini ya spasi klik dua kali make group dan make component lalu kita copy dari sini control move control pindah Oke kita klik kanan make unique terus dari sini double-click masuk ke grup kita warnai warna merah aja ya warna orange kita warna orange saja Oke Escape keluar dari grup nah kedua ini komponen ini kita kita select keduanya ctrl select lalu klik kanan make group nah oke lalu kita delete dari step motion toolnya ya ya double-click ya kita ctrl move klik pada titik ini kita letakkan pada titik tengah oke double-click select keduanya dan tekan M control pindah oke kali kali 8 enter oke Hai hapus bagiannya lewat itu ini juga kali hai 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 kontrol pindah Hai kontrol pindah Hai kali 8 enter Hai nah ini delete select seluruhnya Hai terus tekan M control pindah pada titik ini Hai kali Hai Hai 20 terotasi aku di rotasi hai 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 wait terotasi kita pindah pada titik ini kita pindah ke titik ini ke petir ke petir ke patch kita pindah ke petir ke tadi kita pindah ke topi base ini kita selek selek oke ya lalu kita delete dari sini oke iya di skip ini kita selek ctrl pindah kita pilih di kanan pilih group grants oke kita tekan M letakkan pada titik ini oke lalu kita copy seperti tadi seperti tadi seperti tadi ctrl move ya kali 15 enter oke kemudian kita delete pada disini ini ya ini kita select ctrl ctrl move delete pada disini oke agar ruang kosong di area sini itu tidak terlalu besar maka yang perlu kita lakukan tekan tekan escape keluar dari group lalu kita buat garis di titik ini kita buat garis pada titik ini oke tekan S keyboard lalu pada titik ini setelah ini setelah ini kita panjangkan lalu tumpukan pada titik ini pada titik ini ya oke kayak gitu teman-teman saya agar ruang kosongnya tidak terlalu besar dan begitu juga dilakukan pada area sini ya untuk memperbesarkan waktu kita next aja oke dan apabila atap ini sudah ditutupi dengan komponen genteng maka tahap selanjutnya kita membuat bubungannya atau knock di atap tersebut jadi cukup kita edit pada area sebelah kanan tekan L turun tegak ke bawah oke tekan C ya oke tapi bila terlalu besar kita tekan E V oke delete oke kita ctrl C kita ctrl pindah oke kita letakkan disini ya kita letakkan disini ya kita letakkan disini ya letakkan disini lalu kita select pada disini lalu follow me lalu extrude kita klik asin select oke begitu juga area sini kita volume juga agar bunganya terpasang terpasang dengan semestinya apabila sudah terpasang hubungannya semuanya lalu kita copy kita masuk ke group kita select kedua orange sama putih ini kita ctrl c lalu escape lalu ctrl v lalu kita delete area sini kita masuk ke group komponen komponen sebelah kanan lalu gini kita select ctrl move kita copy 3 ctrl pindah oke lalu disini kita buat genteng disini buat rank kayak kasu lalu kita buat gentengnya dulu ya eh pertama-tama kita kita buat ini extrude kita tekan A pada keyboard ya lalu buat kayak gini tekan L klik ke wajah ujung sini ke sini ya lalu delete dari sini ini delete ini delete ini delete ini juga di delete lalu select pada dari sini lalu follow me pada dari sini nah jadi genteng kan lalu lalu pada belakang kita hapus permukaan belakang agar modelingnya menjadi ringan oke delete ini delete juga nah terus dari sini kita soften soften oke ini juga kita soften nah setelah itu select select dari sini ctrl min move saya taruh nilai 40 ini kita stroke taruh 30 lalu delete dari sini ya lalu perumpahan ini kita delete kita delete ya ya oke ternyata bolong select pada dari sini tekan n ctrl lalu pindah kirim letakkan pada dari bawah oke klik tiga kali kita warnai warna payu ya ya nah lalu pinggirnya kita soften kita soften kita soften pinggir dari garis hitam ini kita soften ya kayak gitu soften 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 nah kayak gitu lalu klik tiga kali ini penting ini kita warnai dulu warnanya orangnya orangnya oke ini kita oke kita my group tidak usah kita my group ini kita tekan M letakkan pada dari sini oke iya kayak gitu teman-teman lalu untuk kayu kasunya kita tekan klik ini kita ctrl geser 50 lalu kita extrude sejarah sejarah 60 oke kita lihat pada dari sini nah ada area yang bolong disini kita selek permukaan atas tekan M ctrl lalu klik pada area sini lalu tekan pada area ini agar tertutup ya oke lalu dia lihat permukaan ini ini juga dia lihat permukaan ini terus klik tiga kali kita warnai sewarna ini ya ya oke kita soften soften ya ini juga kita soften kita oke oke udah lalu klik tiga kali tekan M untuk pindah lalu share pada dari sini nah seperti itu, klik ini, kita soften oke lalu ini kita select ctrl c untuk mau copy lalu ke escape folder group lalu klik pada res ini, double klik klik tiga kali, delete lalu ctrl V lalu pada ujung sini, kita letakkan di sini nah seperti itu teman-teman lalu kayu kasuo di sini, kita delete ini kita delete oke kayak gitu teman-teman semuanya lalu ini kita pasangkan layer layer ini pasangkan layer kita taruh genteng di sini di entity infonya genteng oke nah escape folder group lalu kita masuk ke res ini ini select, ctrl select ini ctrl select juga kita 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 pilih genteng juga nah oke kayak gitu teman-teman escape folder group oke jadi kita cek nah udah jadi ya udah jadi ya lalu kemudian kita delete oke kita masuk ke group yang sebelah kanan ini permukaan ini kita delete delete select, delete 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 ini delete ini di delete lalu kita warnai hubungannya ya kita warnai kita warnai hmm escape folder group ini ada detergenteng sama rangka atapnya udah jadi ya dan kita coba lihat detail rangka atapnya nah dan untuk dan ini agar semua tersambung ya ini kan terpisah ya agar tersambung anda cukup explode aja teman-teman di explode agar tersambung ya explode nah kayak gitu ya jadi para ini udah menyatu teman-teman rangka atap ini udah menyatu tinggal di explode aja agar semua bersatu oke 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 sekian tutorial dari saya teman-teman teman semuanya jangan lupa like dan subscribe ya agar berbagi ilmu dan agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work you are happy to selamat menyaksikan selamat menerapkannya di lapangan oke oke oh jadi sebelum saya tutup ini apabila genting ini ada yang keluar ya misalnya ada yang keluar kayak gini ada yang keluar di area atapnya kayak gini anda jangan panik ya cukup masuk ke group lalu klik make unique make unique make unique make unique lalu select select terus pilih white model white model klik dari kari atas ke kanan bawah my group kemudian delete nah sehingga bagiannya sudah terpotong escape dari group ini juga kayak gitu teman-teman select white model klik kanan white model klik kari atas ke kanan bawah terus my group kemudian delete nah otomatis sudah terpotong teman-teman kayak gitu ya skip dari group saya ctrl z lagi ya oke apabila ada kasus seperti itu oke sekian teman-teman tutorial dari saya jangan lupa like dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh